selamat menikmati tetap semangat belajar di rumah Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali untuk belajar yaitu belajar mantap pelajaran olahraga sebelum pembelajaran kita mulai marilah kita terlebih dahulu berdoa supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat amin ilah hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim say'ilu'lahu'l-lahu'l-fatiha a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrobbil alamin arrohmanirrohim maliki yaumiddin iya kanabuduwa iya kanasta'in ilina syiratal musta'qim syiratal ladina an'am talaihim waililmaktubi alaihim walabdalin amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita akan mempelajari Yaitu sekarang Tema 3 Yaitu gerakan manipulatif Kita akan membahas sedikit tentang Gerakan melempar Menangkap bola kecil Dan memantulkan bola besar Jadi gerakan melempar Menangkap bola Memantulkan bola Itu adalah gerakan manipulatif Kita mengingat kembali Kemarin Yaitu gerak dasar ada Tiga Yaitu gerakan lokomotor Gerakan non lokomotor Dan gerakan manipulatif Di sini kita akan membahas Tentang gerakan Melempar Menangkap dan juga Memantulkan bola Gerakan manipulatif Adalah Gerakan yang dilakukan Adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat atau benda Kemarin sudah Pak Iksan terangkan dan juga Sudah ada catatannya Jadi kita sekarang Mengingat kembali Contoh gerakan manipulatif Contoh gerakan manipulatif Dan juga raket Dalam permainan Olahraga Badminton Misal Gerakan manipulatif Melempar bola Menangkap bola Memukul bola Dan juga menendang bola Sekarang kita akan membahas Tentang melempar dan menangkap bola Gerakan manipulatif Dalam permainan bola kecil Yaitu Olahraga Kasti Jadi gerakan melempar Menangkap bola Itu adalah Gerakan dasar Gerak dasar Olahraga Kasti Kasti adalah Salah satu Olahraga Yang menggunakan Alat Yaitu Alatnya Tongkat pemukul Dan juga Bola kecil Bola kasti Sehingga Ada beberapa Gerakan manipulatif Dalam permainan kasti Gerakan manipulatif Dalam permainan kasti Adalah melempar Dan menangkap bola Termasuk gerak dasar Dalam olahraga kasti Melempar bola Melempar bola adalah suatu gerakan yang menggunakan tangan Dalam permainan olahraga bola kecil Khususnya Kasti Ada empat macam teknik atau cara melempar Yaitu Satu Melempar bola melambung Dua Melempar bola mendatar Tiga Melempar bola menyusur tanah Empat Melempar bola memantul tanah Itu ada contoh gambar gerakan Yang nomor satu Itu caranya Melempar bola melambung Jadi posisinya melihat ke atas Yang nomor satu adalah contoh melempar bola melambung Yang kedua contoh Gerakan Melempar bola mendatar Jadi hadap Pandangannya Lurus ke depan Yang ketiga Yaitu Contoh melempar bola Memantul ke tanah Dan yang terakhir itu ada Anak siswi sendiri Adalah contoh gerakan Dan melempar menyusur tanah Sekarang Menangkap bola Menangkap bola dalam olahraga permainan bola kecil Yaitu Terutama Kasti Juga ada empat macam cara Yaitu Yang pertama Menangkap bola melambung Yang kedua Menangkap bola mendatar Yang ketiga Menangkap bola memantul tanah Dan yang keempat Menangkap bola menyusur tanah Contoh gerakan Menangkap bola Jadi kalau menangkap bola Tangannya dibuka Tangannya terbuka Ya Itu ada yang nomor satu Menangkap bola melambung Caranya nomor dua Dan seterusnya Sekarang kita akan memasukkan Gerakan memantulkan bola Dalam Olahraga bola besar Gerakan memantulkan bola besar ke lantai Adalah salah satu teknik dasar Dalam permainan olahraga Yaitu bola basket Di dalam permainan bola basket Gerakan memantulkan bola ke lantai Sambil berjalan atau berlari Juga bisa disebut dengan Menggiring bola Atau juga bisa dinamakan Dribbling Kata lainnya Jadi dribling Artinya Bahasa Indonesia Menggiring bola Dalam permainan bola basket Diartikan juga Dribbling adalah Gerakan membawa bola Dengan satu tangan Dan memantulkan bola ke lantai Sambil berlari Maupun berjalan Di dalam olahraga bola basket Itu ada Contoh Gerakan Dribbling Atau menggiring Dalam olahraga bola basket Itu Yang pertama Memantulkan bola ke lantai Sambil diam Itu dinamakan Menggiring bola di tempat Dan yang Sebelahnya Menggiring bola Dengan berjalan Atau juga berlari Bisa Jadi Memantulkan bola besar Ke lantai Itu ada Gambar Di atas Merupakan Gerakan Memantulkan bola Kepada temannya Bola basket Bola basket Adalah Olahraga yang Berkelompok Atau bergung Gerakan Memantulkan bola Kepada temannya Juga bisa dinamakan Mengumpan bola Atau memberikan bola Kepada temannya Itu ada gambarnya Contoh Memantulkan ke lantai Terus ditangkap Sama temannya Itu ada lagi yang dibawa Melempar bola Dan menangkap bola besar Mendatar Mendatar Atau setara dengan Dada Itu ada gambarnya Saling Melempar Dan menangkap Ya demikian Pembelajaran PJUK hari ini Semoga Materi Yang tidak terlalu banyak Ini tadi Memberikan manfaat Kepada kalian semua Dan ilmu yang barokah Amin Bila ada Kata-kata Atau Pembelajaran Yang disampaikan oleh Pak Iksan Kurang berkenan Atau ada kesalahan Pak Iksan mohon maaf Yang sebesar-besarnya Untuk kelas 3 Tetap dijaga Kebersihan badannya Jika kalian keluar rumah Atau bermain Jangan lupa Menggunakan masker Jangan lupa Kalian rajin berolahraga Konsumsilah Makanan dan minuman Yang bergisi Tetap semangat Mengerjakan tugas di rumah Dan juga Saya mohon kerjakan Tugas soal PJUK Demikian Pembelajaran hari ini Pak Iksan ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh